Usai mendapatkan nama pemenang lelang, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak langsung mendatangi lokasi. Tempat pencetakan alat peragang kapannya pemilu tahun 2019 ini tepatnya berada di Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Pontianak Kota. Dimana sesuai jadwal, pada Kamis kemarin menjadi hari pertama dimulainya proses pencetakan. Peninjauan ini saudara untuk memastikan bahan yang digunakan sesuai kategori kualitas. Adapun anggaran yang telah disetujui sebesar 200 juta rupiah. Setiap partai politik nantinya akan menerima 10 baliho dan spanduk sebanyak 16 buah dengan ukuran sebesar 4 x 3 meter. Seperti yang dilihat teman-teman di belakang ini bahwa ini memang percetakan yang telah memenangkan proses lelang kemarin. Jadi memang hari ini mulai diproduksi setelah daminya ditandatangani oleh seluruh partai politik. Jadi insya Allah dalam satu minggu ke depan proses pencetakan ini akan selesai dan akan segera kita distribusikan kepada panggol. Dan kualitas diri yang sesuai dengan kategori di mana? Ya, kita memang mengadakan spek yang dengan kualitas yang sangat tinggi yaitu gramatur 440. Jadi tidak seperti spanduk ataupun baliho seperti yang biasa. Nah, ini tingkat ketebalannya yaitu ketebalannya yang sangat bagus. Sehingga diharapkan nanti pada saat terpasang dia sangat kuat dan tidak mudah terkena angin atau memangkan kacah yang baik. Ketetuan ini juga berlaku bagi peserta Dewan Perwakilan Daerah, DPD, serta Pemilihan Presiden. Proses pencetakan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan ke depan. Jika sudah rampung, maka akan segera diserahkan pada seluruh partai politik. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak.